Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to Rahma Aini channel Nah seperti yang kalian lihat aku ini sedang beres-beres tapur ya guys Dan kebetulan ini tuh malam jumat Seperti biasa di malam jumat itu aktivitas aku tuh sangat sibuk sekali guys Untuk membuat untuk masak makan malam karena mau ada eji mahan Nah eji mahan itu dalam bahasa Arab yaitu Kalau bahasa Indonesianya itu mengundang orang-orang untuk makan di rumah Nah begitu kira-kira ya guys Nah menu makan malam jumat kali ini Aku mau membuat macbus daging guys Yaitu macbus laham Seperti biasanya aku mau masak daging kambing yang nasinya berwarna kuning itu guys Oke langsung aja nonton ke video berikutnya ya guys Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan maafkan aku juga Kalau kalian merasa bosen dengan tayangan-tayangan yang aku Yang begini-begini saja guys Karena pekerjaanku ya begini guys Nah hari ini Kamis ini masak daging Tapi tidak semuanya ya Ini cuma potongan-potongan Paha Tangan Sama iga Begitu Jadi Malam jumat kali ini Masaknya Cuma sedikit Tidak ada tamu yang lain Cuma keluarga doang Oke Ikuti terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah guys Sambil merebus dagingnya Aku sambil mengerjakan yang lainnya juga ya Dan ini aku mau cuci perabotan dulu Supaya nanti tidak numpuk guys Oh iya Dan disini aku sendirian Karena teman-teman aku lagi mengerjakan yang lainnya juga Ini aku lanjut Ini aku tuh sedang menyangrai tepung terigu ya guys Buat membuat haba hamra Karena cucunya majikan aku request Mau dibuatin haba hamra guys Nah ini haba hamra nya guys Jadi ini tuh red seeds Red seeds ini Aku ya namanya ini biji apa Kita lihat di plastiknya biji apa Asalio seeds Nah ini haba hamra nya Asalio seeds nya Dan ini aku udah parutin jahe Sama rempah-rempah bubuk itu ya guys Terus itu aku lagi sangrai tepungnya Nah guys Ini haba hamra nya ya Sudah aku campur Tadi jahe sama bumbunya itu digoreng dulu Terus dikasih air Terus ditambahkan tepungnya guys Yang udah aku sangrai Nah ditambahkan juga biji merahnya Jadinya seperti ini Dan ini tuh rasanya manis ya guys Tidak asin Jadi udah aku tambahkan gula juga Dan konon katanya Haba hamra ini Cocok diminum Buat wanita yang habis melahirkan guys Nah makanya Kalau ada Kerabat Majikan aku yang habis melahirkan Pasti telpon aku suruh bikin ini guys Ini tuh bagus buat perut Kalau sedang high juga Ini khusus buat para wanita ya guys Kalau sedang high juga Minum seperti ini Udah aku rasakan sendiri sih Jadi lancar gitu enak Ke perut juga enak Oke guys Ini haba hamra nya Kita lihat ke Kesibukan aku berikutnya Terima kasih Jangan lupa like komen dan subscribe Di macu busnya Nah ini macu busnya Dagingnya sudah aku bumbuin guys Ini tadi ya Sudah aku bumbuin Dan sekarang aku Biaran sama tang Dan di panci sana juga Aku membuat haris Jadi kalau malam jumat itu Menunya itu tidak satu guys Belum lagi nanti Jadi kalau malam jumat itu Menunya itu Enggak cukup satu guys Jadi dua tiga Gitu ya nanti Belum menggoreng sambusa Kayak gitu Terus kayak Korma kayak gitu Pokoknya Tempat makan itu penuh Nanti belum juga Anak-anak wajikan Bawa pada Bawa makanan juga ya Kalau malam jumat itu Ekstra lah Capeknya lihat Karena enggak Tidur siap Jadinya Lelah Capek Puncat mukanya Semangatin aja Insyaallah Beberapa bulan lagi Juga aku Bye-bye Katar Nah guys Ini aku lanjut Membersihkan Bahan buat salat ya Gak ada duduknya guys Sampai semuanya Selesai matang Dan nanti juga Ada yang bantuin Pembantu anak-anaknya Majikan aku Pada datang kesini Tanya sih Mau pada bawa makanan ya Disini tuh enaknya Kalau kita tuh mau keluar Boleh-boleh saja Asal pamitan gitu guys Alhamdulillah sih Majikanya Enggak Strik-strik banget ya Mereka tuh pada baik Alhamdulillah Apalagi Setelah Aku Lama disini Mereka semakin percaya Gitu sama aku Karena Mungkin mereka Mereka juga Semakin lama Semakin melihat Gitu ya Bagaimana Alhamdulillah Mereka sekarang Sudah pada percaya Sama aku Dan uang belanjaku Alhamdulillah Dipasrahin ke aku Gitu guys Jadi Setiap minggunya Mereka itu Selalu ngasih Uang buat belanja Kadang aku Kadang aku juga Kalau dipercayakan Uang belanja Itu Gimana ya Kayak Aku tuh Kayak Gimana gitu Takut Takut mereka tuh Berpikiran Buatnya dibeliin Ini itu Buat barang aku Tapi Aku kan ngomong ke mereka Aku takut aja Kamu berpikiran Nanti uang ini Dipakai apa-apa Sama aku Ya gak apa-apa Katanya Kalau kamu mau beli Dari uang ini Beli aja Ini udah Jadi Si uang itu Kumpulan dari semua Anak-anaknya Nenek gitu Karena aku disini Di ibunya ya Di ibu bapaknya Majikan aku Udah pada tua Mereka udah gak bisa Ngemanage Bahan dapur Anak-anaknya Sudah pada pisah semua Jadi otomatis Aku yang disini Yang bertanggung jawab Atas semua Bahan-bahan Buat makanan Gitu Jadi Semakin lama Sepertinya Tanggung jawab tuh Semakin banyak Gitu ya Bukan cuman masak doang Karena ya Alhamdulillah Mereka tuh Percaya sama aku Dan aku tuh Disini tuh Gak pernah ya Yang namanya Sama majikan tuh Ngomong Minta dinaikin gaji Kayak minta Sesuatu hal Kayak Minta kerja di luar Itu tuh gak pernah Selama 8 tahun ini tuh Aku tuh gak pernah Minta naik gaji Tapi Alhamdulillah Si neneknya sendiri Yang naikin gaji aku Guys Dari pertama Gaji aku kecil Sampai Alhamdulillah Sekarang Ya Alhamdulillah ya Bagi aku Segitu udah cukup Buat keluarga aku Mungkin Insya Allah Mungkin cukup Sampai 8 tahun Mungkin disini ya Rencananya Aku memang Udah gak mau balik lagi Guys Udah capek Kayaknya gitu Aku udah Pengen dirumah Nemenin suami Nemenin suami Nemenin orang tua Begitu Dan ini Aku lagi Masak Masak nasinya Guys Nah Nasinya seperti ini Jadi Berasnya dicampur Sama rebusan Daging Air rebusan Daging Tuh Begini ya Ini namanya Macbus Laham Ini tuh Pokoknya Setiap hari Kamis Resepnya tuh Ini Menunya tuh Ini Macbus Laham Macbus Diyai Kadang-kadang Bikin nasi putih Gak sering Tapi yang paling sering Resep ini Macbus Oke guys Terima kasih Yang udah ngikutin Sampai sini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sini kita cek Nasinya Nasinya Sudah matang Alhamdulillah Sudah matang ya Ini Tutup sama Aluminium Kenapa Dia Matangnya Bagus Disini juga Aku Bikin Haris Guys Nah Ini aku bikin Haris Udah Dilembutin ya Nah guys Ini Mereka udah pada datang Disini Mau bantuin aku Si Melay Ada Clarice Ada Misna Ada Apsa Thank you guys For coming To help me Nah ini Si Apsa bikin Warag inap Yummy Warag inap Jadi Jadi Makan Malam Suka Hari ini Majbu Haris Warag inap Nah guys Ini Kita Sambil Ngobrol Sambil Nunggu Majikan Minta Makan Sebentar Lagi Biasanya Mereka Minta Makan Itu Jam Setengah Sebelas Nah guys Ini Haris 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 Dikasih Butter Atasnya Begini Ini Harisnya Dikasih Butter Guys Biar Ada Rasa Butter Nah Ini Hari ini Bikin Haris Dari Daging Ayam Tapi Dicampur Juga Ada Daging Kambing Biar Ada Rasa Daging Kambing Ini 12 Kirin Nah Guys Mereka Sudah Minta Makan Dan Ini Aku Sedang Menyajikannya Dan Seperti Ini Penyajian Guys Dan Ini Nasi Macbus Laham Nah Kita Taruh Dagingnya Di Atasnya Dan Kali Ini Masak Dagingnya Tidak Banyak Cuman Potongan Potongan Seperti Ini Aja Nah Terus Kita Taburin Goreng Bawang Sama Goreng Almon Sama Kismis Guys Nah Ini Siap Disajikan Nah Oke Guys Aku Sekarang Mau Goreng Ketai Dulu Mau Goreng Ketai Ini Buat Kemanis Ya Setelah Makan Mereka Yang Manis Ketai Nanti Setelah Digoreng Disirang Pakai Sirup Korma Oke Guys Terima Kasih Buat Kalian Yang Selalu Support Channel Aku Aku Akhiri Video Sampai Disini Dan Karena Aku Akan Riwuh Ya Guys Abis Ini Cuci Cuci Pabot Setelah Inilah Itulah Sekarang Makanan Semuanya Sudah Di Dalam Mereka Lagi Pada Makan Dan Sebentar lagi Aku Riwuh Jadi Aku Videonya Tutup Sampai Disini Aja Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bye